assalamualaikum teman-teman apa khabar anda hari ini selamanya ini adalah pakaian yang saya jemur, lumayan banyak ya mamis ya, ada 3 hingar bulat dan juga saya akan tunggu di hingar-hingar budak itu ya mamis ya supaya jimat tempatnya ruangnya yang mamis dan sepasana itu ada pakaian bantuan saya dan ini saya masak ikan masak empap yaitu ikan masak asam juga lah namanya tapi disini itu namanya ikan masak empap dia letak air dulu, lepas itu letak ikan, letak bumbu-bumbunya seperti itu ya mamis ya seperti bau merah, bawang putih, kunyit, halia, asam jawa, seperti itu ya dan ini pula adalah sayur bening, sayur bening saya masak simpel-simpel saya masakannya ya mamis semua oke mamis semua disini lanjut saya mau potong buah semangka ini sudah di waktu tengah hari ya mamis ya seperti biasa ini semangka daripada ipad saya kasih kepada anak saya ya mamis ya di sini tuh isinya sangat bagus ya mamis ya nggak ada rusaknya dan lumayan banyak lainnya ya mamis ya untuk satu pentingnya seperti ini, jika anda rajin anda boleh buat jus mangga untuk minuman, nah kalau rajin, kalau tidak rajin itu makan seperti ini ya mamis ya di waktu musim panas seperti ini itu sangat bagus karena ia mengadung air jadi membantu badan kita untuk tercegah dari dehidrasi ya mamis semua saya pernah baca artikelnya ya mamis ya yang buah semangka ini adalah obat segala obat daripada buah yaitu banyak penyakit yang bersembuhkan melalui buah semangka ini ya mamis ya, ini bermakna ini adalah buahnya dari surga dan kita kalau mengkonsumsi ini banyak manfaatnya selamat menikmati ambillah sebanyak mana anda mau lanjut ya mamis ya oke mamis-mamis semua disini saya ingin membersihkan meja tempat saya meletakkan laut-laut ya mamis ya oleh karena saya tidak ada meja makan di dapur jadi ini meja suami saya buat dari kayu jadi untuk letak makanan jadi mau dilapkan supaya tidak buang minyak-minyak ya mamis ya oke mamis sampai semua apa kabar anda hari ini semuanya saya doakan anda semoga anda semoga sehat-sehat yang sakit itu cepat sembuh ya amin amin dan berbual amin maaf ya mamis semua ini adalah karena dapur saya yang sederhana ya mamis ya dapur kecil dan sederhana insyaallah pada rezeki saya akan upgrade punya sikit demi sikit sikit ya karena ini saya perlukan apa tuh budget juga untuk anda saya sekolah nah nanti mau ramadhan jadi harus kita pintar untuk membeli berbagai belanja atau perhentiran dapur ya mamis ya dan lanjut disini saya mau menyapu ya mamis oleh karena ini harus memang saya setiap hari tidak menyapu karena kalau tidak sapu setiap hari ya mamis ya dia punya debu-debu pasir itu terasa sungguh di kaki ya kalau tidak disapu jadi ini saya berberes-beres saya akan sapu-sapu lah ini semuanya ya mamis ya karena lumayan lah yang melekat di apa itu di lap kaki itu macam debu-debu atau sisa-sisa makanan yang sudah dipotong apa macam bumbunya itu jatuh disitu jadi harus disapu ya mamis ya karena ada perusaha kecil sahaja jadi senang lah kerjaan saya ya mamis mau menyapu dan mengembap itu senang sahaja ayo mamis-mamis semua disitu itu ada tong air itu adalah tong air yang dimasak ya mamis ya menggunakan cerek elektrik jadi saya itu bukan saya suami saya itu masak air setiap hari ya mamis ya di waktu malam untuk kasih penuh itu tong sampai penuh terkadang kalau enggak penuh pun separuh sejak daripada jelek elektrik ya mamis ya karena kami nak ada filter air macam buku apa itu yang seumpamaringannya jadi kami masak air sahaja mamis ya asalkan airnya dimasak itu selamat diminyum oke mamis-mamis semua disini lanjut saya mau menyimpan piring-piring saya setelah saya cuci mamis dan situ ada kehadiran si adik dia itu baru saja pup baru saja buang air besar di tampilnya di luar mamis ya dan disitu dia datang dia kan belum pernah lagi bicara atau rencet cakapnya mungkin dia mau cakap sama saya dia sudah berak gitu jadi dia beri disitu mamis ya saya bilang jangan disitu adik mama lagi ambil video jadi dia keluar oke mamis semua ini adalah air yang harus saya pertama kali bersihkan setiap pagi karena apa ini kan selalu tikus ngelepas 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 itu ya mamis ya kadang ada pembuangan tikus sekarang ini sudah jarang sedikit mamis kalau dahulu itu sangat banyak di batangnya di atasnya kompol tuh dapur tuh kan sangat banyak dan sekarang sangat kurang sudah namis alhamdulillah mungkin ada yang takut sama kucing itu di rumah kami jadi sangat kurang tapi disini itu tetap saya bersihkan karena ada minyak-minyaknya setelah saya masak pagi kadang setapan kan ada minyaknya disitu jadi ini harus saya bersihkan ya mamis mungkin satu hari ada dua tiga kali lebih gitu tergantung dengan kadar kotorannya disitu ya mamis ya oh ya mamis-mamis semua hari ini kami ada hujan di tempat kami mamis dalam muntul kali begitu ya karena baru saja hujan kesian tapi hujan tidak lama mamis ya sekejap saja dalam emas bumi ini tapi alhamdulillah karena kami memasangkan bumi kita disini supaya tidak tampak kering ya mamis ya dan ini penampakannya dapur saya sudah bersih oke mamis-mamis semua lanjut lagi saya malap di bahagian meja sini ya mamis nah oke kita sudah sampai di hujung video sampai kita jumpa lagi di next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh